Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dekan-dekan notaris dari Indonesia Dan pemeriksa pada umumnya Malam ini kita ketahakan tangan Tamu yang sudah kita tahu Beliau adalah Narasumber di berbagai tempat Beliau spesialasi Di bidang Badan hukum selama ini Siapa lagi Kalau bukan Pak Taufik Salah satu petinggi Di BPNI Dia adalah kabit organisasi Selamat malam Pak Taufik Ya selamat malam Mas Moko Ketemu lagi ini Sehat Pak ya Pada kesempatan ini Pak Taufik Kita hadir di podcast BPNI Podcast yang Lugas dan cerdas Kita akan membahas Beberapa Problem Ya di masyarakat Terutama viral Ya tentang Perbedaan kekuatan Akta notaris Dengan surat dibuat tangan Ya Dimana Pak Taufik itu Pak Taufik Ya memang kadang-kadang masyarakat Tidak begitu bisa membedakan Kadang-kadang ya Atau tidak bisa memahami Apa Kelebihan dari suatu akta Yang dibuat oleh notaris Dibandingkan dengan akta Yang dibuat sendiri oleh masyarakat Atau kita biasa menyebutnya Akta di bawah tangan Akta yang tidak melibatkan Seorang pejabat Yang berbena membuat akta otentik Sebenarnya ini menyangkut Dengan nilai pembuktian Pembuktiannya kan berbeda Karena Sebenarnya dokumen-dokumen ini Kan sebagai alat bukti nantinya Jika memang dibutuhkan Dalam proses Peradilan Nilai pembuktiannya ini berbeda Antara dokumen yang Dikategorikan di bawah tangan Dengan dokumen yang Otentik tadi Dikatakan otentik tadi Itu beda Itunya Apa nyama Kekuatan pembuktiannya Nilai pembuktiannya beda Itu Itu mungkin Kenapa orang kemudian Membuat akta di Notaris Supaya masyarakat Luas Tahu Itu gimana Karena Pada saat masyarakat Datang ke notaris Dia tentunya Mengharapkan Sesuatu yang lebih Ada nilai plus Setelahnya Dia datang ke notaris Sehingga dia akan Mendapatkan Suatu dokumen Yang dikategorikan Otentik Dan mempunyai Nilai pembuktian Yang sempurna Dari itu Nah dibanding Dia buat sendiri Kalau dia buat sendiri Itu Kategorinya di bawah tangan Nilai pembuktiannya Tidak sempurna Artinya masih bisa dibantah Tuh Oleh orang lain Walaupun kadang Surat itu Dibuat di Hadapan lawyer Tapi tetap Nilai pembuktiannya Tidak sama Karena lawyer Bukan pejabat Yang berwenang Untuk membuat Suatu dokumen Autentik Meskipun Misalnya dirumuskan Oleh seorang lawyer Biasanya Lawyer Atau konsultan hukum Merumuskan Kemudian Dalat tangan Itu kan Tidak Mempunyai kekuatan Yang sama dengan Yang dibuat oleh notaris Itu beda Ini penting Pak Dijelaskan Supaya tahu masyarakat Bahwa Surat yang dibuat Di hadapan notaris Dan di hadapan lawyer Itu beda Nilai pembuktiannya Tetap beda Nilai Beda Jadi notaris ini Dia kan Pejabat umum Sebagai pejabat umum Yang diberi Kewenangan Membuat Akta otentik Tidak ya Pejabat umum Yang melayani Masyarakat Yang membutuhkan Akta otentik Jadi pada saat Masyarakat nih Butuh dokumen Otentik Untuk nilai pembuktiannya Maka datang ke notaris Berarti satu-satunya Apa ya Satu-satunya Karena Ada pejabat lain sih Tapi dia Diberi kewenangan Tentu Tentu Nah notaris ini Bisa seribu satu macam Akta Di semua lapangan Hukum perdata pak ya Semua Apapun yang tidak Dikecualikan Kepada pejabat lain Boleh dibuat oleh notaris Karena mungkin Sebeda yang kecil Kewenangan negara Di hukum privat Itu diberikan Kepada notaris Ya Bukan pada Lawyer Atau Beda fungsi Beda fungsi Kalau lawyer itu kan Mewakili Masyarakat Di pengadilan Tapi kalau notaris itu Mempersiapkan Alat bukti Untuk digunakan Di pengadilan Berarti notaris ini Peran penting juga Dalam das ekonomi Maupun dalam das hukum Pak ya Kalau begitu Sangat menunjang lah Ya menunjang pastinya Karena dengan akta notaris ini Kan akan memberikan Suatu Kepastian hukum Akan memberikan juga Suatu Perlindungan hukum Bagi para pihak Juga pihak-pihak lain Yang nantinya Terkait dengan akta itu Ya Itu akan 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 ada Perlindungan hukum Karena Begitu akta ini Dianggap Suatu akta yang sempurna Maka Kepentingan Para pihak tadi itu Pasti akan terlindungi Karena notaris pun Pada saat membuat lakta Kan sudah Memperifikasi itu semua Sehingga Isi-isinya itu Sudah Disesuaikan oleh notaris Dengan hukum Ya Tidak ada penimpangan Dari sisi kesisilaan Ya Dari Apa namanya Norma-norma Lain yang Dianggap Tidak patut Ya Sudah memenuhi Ada keseimbangan Segala macam itu Akan dipertimbangkan oleh notaris Sebelum akta itu Lahir Ya Seperti itu Kak Toi Pak Masa kita kan Majemuk Terus Kalau Enggak ada Maksudnya Maksudnya Pembahasan Hal ini Tentu Dalam Dunitas ekonomi Seperti Perbankan Terus Pasar modal Itu Peran penting Sekali notaris Ada disitu Kan begitu Kak Toi Nah Lalu Makna Autentik Itu kan beda Dengan Sempurna Pak Toi Apa Pak Pak Toi Yang bedakannya Yang Iya Autentik Ini kan Sebenarnya Dari sisi Dilihat Dari sisi Keasliannya Ya Keaslian Tindakannya Atau Kalau barang Itu dikatakan Ini barang Ini Autentik Original Original Asli Ini Ya gitu Ya Bukan KWKW Bukan KWKW Jadi Kaitannya Dengan Dokumen 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 Autentik Itu artinya Dokumen Ini dapat Dipercaya Misalnya Misalnya Si A Ya Pihak pertama Si B Pihak kedua Itu bisa Dipercaya Sudah Diverifikasi oleh Notaris Tidak perlu Bukti lain Tidak perlu Artinya Autentik Bahwa ini Benar Pihak pertama Alas Si A Pihak kedua Alas Si B Itu benar Jadi menjelaskan Dirinya sendiri Bahwa Perjanjian Itu Terjadi Itu Autentiknya Itu Tapi Kalau misalnya Dikaitkan Dengan Sempurna Itu Mungkin Dari nilai Pembuktian Tadi Bahwa Suatu Dokumen Autentik Yang dikategorikan Mempunyai nilai Pembuktian Yang sempurna Itu artinya Siapapun Yang Diperlihatkan Atau yang Diajukan Dokumen Tersebut Tidak boleh Membantah Tidak boleh Menolak Harus Menerima Apa Adanya Sepanjang Belum Dibuktikan Sebaliknya Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Sudah Berkuatan Puntetap Jadi Tidak Boleh Misalnya Orang Saya Tidak Percaya Akta Notaris Tidak Boleh Hakim Sekalipun Misalnya Dalam Suatu Perkara Di Persidangan Apakah Bidana Atau Perdata Sebenarnya Sama Aja Tidak Beda Begitu Misalnya Salah Satu Alat Bukti Yang Di Ajukan Adalah Akta Notaris Maka Hakim Pun Harus Yakin Ini Kebenarannya Kalau Misalnya Ada Pihak Membantahnya Artinya Diuji Dulu Dalam Forum Khusus Forum Khusus Yang Menguji Tentang Keautentikan Akta Ini Jadi Sepanjang Diuji Khusus Sepanjang Statusnya Dibatalkan Keautentikannya Oleh Pengadilan Memiliki Keautentikan Yang Sepurna Itu Yang Membedakan Dengan Dibuah Tangan Tadi Jadi Makna Sempurna Itu Bukan Hanya Prosesnya Tapi Juga Output Ujungnya Dengan Verliden Ya Itu Kan Melalui Proses Akta Notaris Tidak Ujug Lahir Artinya Tidak Hanya Karena Ditandatangani Oleh Dua Orang Si A Dan Si B Di 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 Satu Minuta Itu Di Di Tapi Melalui Proses Memang Ada Proses Tertentu Yang Harus Dilalui Ya Yang Harus Dijalankan Oleh Si Notari Sendiri Agar Itu Melahirkan Atta Otentik Yang Sempurna Tadi Prosesnya Panjang Tapi Kalau Verliden Tentu Bukan Otentik Ya Makanya Itu Ada Kita Karnakan Verliden Akta Itu Apa Verliden Akta Sebenarnya Verliden Akta Untuk Ke Autentikan Akta Itu Verliden Akta Tapi Untuk Kesempurnaan Akta Itu Ada Lagi Nanti Ada Memkonstantir Oleh Notari Itu Kan Dulu Verliden Akta Itu Apa Sering Kita Dengar Ya Ini Harus Verliden Akta Menurut Menjalankan Verliden Akta Verliden Akta Itu Proses Itu Lahirnya Satu Akta Ya Dimulai Kapan Verliden Akta Kalau Kita Baca Akta Notari Itu Kan Ada Pada Hari Ini Tanggal Sekian Pukul Sekian Menghadap Kepada Sian Notaris Inilah Dimulai Dengan Verliden Ya Orang Menghadap Itu Adalah Verliden Pertama Dari Pembuatan Atta Jadi Kapan Melayu Verliden Itu Pada Saat Disebut Notaris Tanggal Dan Pukul Berapa Ya Sebelumnya Gak Dihitung Misalnya Datangnya Sudah Seminggu Yang Lalu Gak Si Berkat Kemudian Talang Lagi Diskusi Kemudian Datang Lagi Baca Draft Segala Macam Itu Gak Dihitung Jadi Dihitung Kapan Pada Saat Notaris Meresmikan Akta Itu Ya Pada Disebut Notaris Pada Hari Ini Tanggal 12 November 2023 Pukul Ya 15 Misalnya Ya 00 Itulah Pelaidat Akta Dimulai Ini Yang Yang Harus Dipaham Masyarakat Luas Ya Jadi Itu Itu Kunci Kunci Ya Maka Disebut Dalam Akta Itu Menghadap 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 Itu Bukan Menghadap Arti Bawahan Menghadap Atas Itu Beda Menghadap Itu Artinya Masyarakat Itu Memang Datang Ke Notaris Minta Agar Transaksinya Itu Dituangkan Dalam Akta Tetapi Itu Dihitungnya Sejak Pukul Tadi Yang Sebutkan Dalam Akta Itu Peran Notaris Itu Peran Notaris Itu Fleden Pertama Kemudian Notaris Juga Harus Membacakan Atau Menjelaskan Isi Akta Itu Penting Sekali Setelah Pihak Memberikan Keterangan Lalu Dijelaskan Kembali Maksud Keterangan Ini Sebenarnya Keterangan Ini Sebelumnya Pada Saat Datang Pertama Dia Mungkin Menjelaskan Keinginannya Menjerahkan Dokumen Kemudian Dia Mungkin Menjelaskan Saya Mau Apa Tapi Kemudian Notaris Yang Merumuskan Keinginan Keinginan Itu Dalam Suatu Akta Tapi Pada Saat Peresmian Itu Dijelaskan Ulang Karena Bisa Jadi Pada Awalnya Itu Para Pihak Misalnya Belum Tentu Datang Bersamaan Bisa Jadi Datang Pertama Datang Dulu Kemudian Datang Pihak Kedua Tapi Pada Saat Dijelaskan Lagi Kemudian Jika Sudah Cukup Dipahami Oleh Para Pihak Baru Tanda Tangan Tanda Tangan Itu Adalah Tanda Tangan Dihadapan Notaris Itu Perleden Ketiga Tanda Tangan Dihadapan Notaris Jadi Ada Tiga Dia Menghadap Kemudian Dibacakan Kemudian Tanda Tangan Dihadapan Notaris Kalau Itu Dipenuhi Aman Notaris Perleden Artinya Itu Udah Authentic Parang Itu Udah Barang Itu Sempurna Udah Sempurna Barang Itu Dari Isi Proses Itulah Peranan Notaris Yang Dimaui Oleh Undang Undang Bukan Maunya Notaris Kan Pak Bukan Karena Pemenuhan Itu Adalah Untuk Kepentingan Si Masyarakat Sendiri Jadi Kalau Ada Notaris Yang Misalnya Mengatakan Ya Udah Tidih Pak Tangan Tangan Aja Atau Udah Nanti Makarewan Saya Aja Misalnya Ya Gak Boleh Masyarakat Harus Menolak Oh Saya Gak Mau Tanda Tangan Kalau Gak Ada Notaris Saya Baru Tanda Tangan Kalau Sudah Membacakan Dan Menjelaskan Isi Akta Itu Pada Saya Gitu Jadi Masyarakat Juga Harus Paham Harus Paham Mengenai Proses Ini Kenapa Karena Kalau Proses Ini Tidak Dijalani Dengan Benar Yang Rugi Adalah Masyarakat Yang Membuat Akta Itu Tadi Itu Penting Itu Bagi Masyarakat Memahami Proses Ini Agar Masyarakat Mendapat Pelayanan Yang Sesuai Undang-undang Dari Notaris Ini Jadi Teknisnya Dalam Pembuatan Akta Notaris Itu Kan Ada Makna Mengkonstatif Salah Satunya Mengkondisir Dan Mengkonstituir Pak Itu Maknanya Kan Berbeda Beda Itu Apa Ya Itulah Hal-hal Yang Harus Dilakukan Sehingga Notaris Itu Bisa Menuangkan Kehendak Dari Penghadap Dari Ketam Akta Itu Konsatir Pak Ya Itu Proses Jadi Menuangkan Itu Namanya Mengkonstituir Jadi Sebelum Mengkonstituir Dalam Satu Akta Sebelum Notaris Menetapkan Isi Akta Dia Harus Melalui Konstatir Dulu Konstatir Itu Proses Notaris Mendengar Penjelasan Dari Atau Keterangan Dari Pengadam Ya Keterangan Lisan Kemudian Dia Bapak Duga Didukung oleh Dokumen-dokumen Yang dibawa Ya Untuk Mendukung Keterangan Dia Ya Itu Adalah Proses Konstatir Itu Diserap oleh Semua Oleh Notaris Ya Kemudian Notaris Sekarang Melah 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 Nanti Ya Mana Yang Sesuai Mana Gak Sesuai Misalnya Dari Keterangan Atau Dokumen-dokumen Disampaikan Setelah Dia Memilah Melah Tersebut Maka Tindakan Notaris Selanjutnya Adalah Menilai Mengkualifisi Menilai Apakah Yang Disampaikan Oleh Penghadap Tadi Sesuai Enggak Dengan Ketutuan Perundang-undangan Misalnya Ada Satu Transaksi Ini Dilarang Enggak Oleh Undang-undang Kan Enggak Boleh Semua Hal Boleh Dilakukan Meskipun Azaz Kita Misalnya Azaz Kebebasan Berkontrak Semua Bebas Bebas Enggak Juga Ada Batasan Batasan Yang Memang Diatur Dalam Undang-undang Misalnya Tidak Boleh Memperjanjikan Sesuatu Yang Dilarang Misalnya Perjanjian Mengenai Perjudian Misalnya Jual-beli Narkoba Atau Terkait dengan Kesusilaan Misalnya Itu Enggak Boleh Itu Harus Dipastikan Bahwa Suatu Transaksi Itu Tidak Melanggar Suatu Perundangan Tidak Melanggar Kesusilaan Kemudian Mote Juga Harus Menilai Apakah Transaksi Ini Sudah Menjaga Keseimbangan Antara Para Pihak Apakah Sudah Adil Bagi Para Pihak Itu Harus Jangan Sampai Nanti Para Pihak Kan Tidak Paham Hukum Tidak Tugas Sontaris Memberi Pemahaman Itu Bahwa Kalau Begini Nanti Ini Begini Resikonya Begini Kalau Klausul Ini Dimasukkan Resikonya Begini Ini Baiknya Jangan Dilakukan Misalnya Contoh Paling Banyak Di Pengakuan Hutang Oh Ini Bunganya Satu Bulan Satu 14% Ya kan Padahal Itu Tidak Boleh Dia Minimal Bunga Itu Seperti Bunga Perbankan Mengikuti Tapi Misalnya 2% Ada Tapi Kalau Mepet Mau Mau Tugas 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 Menjelaskan Bahwa Ini Tugas Tugas Ini Ada Sengketan Nanti Dibawa Pengadilan Misalnya Hakim Akan Membatalkan Nah Itulah Fungsi Fungsi Tugas Mengkualifisi Pada Saat Dia Sudah Mendapatkan Poin Ya Poin Tadi Poin Dari Konstatif Poin Dari Kualifisi Maka Dituangkan Semua Itu Yang Disebut Dengan Mengkonstituir Kalau Dihakim Menetapkan Dalam Bentuk Putusan Makanya Kerja Notaris Ini Lama Hakim Tidak Beda Sebenarnya Ya Hakim Itu Mendengar Pertama Dia Menerima Misalnya Gugatan Ya Kan Kemudian Mendengar Saksi Dokumen Segala Macam Itu Kan Kemudian Dia Menilai Saksi Dia Nilai Dokumen Dia Nilai Kemudian Baru Duangkan Dalam Bentuk Putusan Nah Notaris Menuangkan Dalam Bentuk Akta Akta Inilah Yang Ditandatangani Oleh Para Pihak Ini Yang Harus Jadi Nah Ini Begitu Ini Dilalui Jadi Akta Para Pihak Setuju Tanatangan Sempurna Dia Sebagai Bukti Baik Dari Prosesnya Dia Sempurna Peleden Authentic Maupun Isi Dari Akta Itu Nah Pada Saat Dibawa Ke Pegandilan Orang Akan Ragu Membaca Karena Lengkap Di Sana Oh Ya Ini Sesuai Ini Dah Jelas Sudah Mengatur Semua Jadi Kalaupun Ada Sengketa Hakim Akan Gampang Memberi Kutusannya Dibaca Padanya Iya Karena Sudah Lengkap Sudah Dipredikasi Notaris Sudah Dinilai Oleh Notaris Tidak Melanggar Hukum Dan Segala Sesuatu Yang Memang Tidak Boleh Dilakukan Itu Namanya Verlaten Akta Dan Proses Melahirkan Suatu Akta Yang Memiliki Pengujian Yang Sempurna Pada Luar Biasa Tahapan Tahapan Pembuatan Akta Itu Makanya Notaris Itu Marwah Luar Biasa Karena Memang Dia Menjalankan Sebagian Kecil Dari Kewenangan Negara Dalam Hukum Privat Nah Banyak Sekali Di Masyarakat Menyamakan Bahwa Ah Notaris Itu Sama Aja Dengan Alih Hukum Yang Lain Atau Pembuatan Surat Sama Aja Karena Ketidak Tahun Padahal Prosesnya Luar Biasa Ada Tiga Makna Yang Tadi Yang Sehingga Makna Itu Membuat Akta Menjadi Sempurna Atau Verladen Pak Dampak Hukumnya Apa Kalau Tiga Makna Itu Tidak Terlampaui Kalau Misalnya Tidak Dipenuhinya Verladen Akta Itu Tentu Akta Itu Tidak Menjadi Authentic Misalnya Tidak Menghadap Tidak Menghadap Di atapan Notaris Misal Ya Akanya Dibawa Oleh Karyawan Orang Lain Itu Kan Tidak Boleh Itu Masyarakat Harus Tahu Artinya Kalau Gitu Masyarakat Harus Nolak Saya Tidak Tangan Yang Dibuat Oleh Masyarakat Umum Maupun Ahli Hukum Yang Bukan Notaris Penjelasan Ini Mungkin Tidak Sempurna Tapi Paling Tidak Bisa Memberikan Kita Pemahaman Tentang Akta Notaris Yang Bersihak Otentik Dan Sempurna Ada Penjelasan Lain Pak Taufik Ya Itu Yang Paling Nanti Kan Masyarakat Ya Masyarakat Juga Misalnya Harus Paham Itu Proses Karena Pada Akhirnya Nanti Tujuan Adanya Notaris Ini Adalah Untuk Kepentingan Masyarakat Jadi Manfaat Untuk Masyarakat Jadi Masyarakat Silahkan Mengambil Manfaat Sebanyak-banyaknya Dari Keberadaan Notaris Ini Jangan Siasihakan Notaris Ini Baik Pemeriksa Mampu Notaris Yang Ada Di Indonesia Demikian Pendelesaian Singkat Dari Pak Taufik Singkat Lugas Dan Cerdas Serta Mendalam Mudah-mudahan Penjelasan Yang Singkat Ini Bermanfaat Buat Kita Semua Terutama Pemerati Masyarakat Hukum Dan Masyarakat Luas Yang Mengambil Manfaat Dari Kekuatan Bukti Akta Autentik Dan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Kurang Lebihnya Kita Jumpa Lagi Di Podcast Notaris PPNI Yang Akan Datang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Sehat Pak Taufik Ya Makasih Semangat Sampai ketemu lagi Siap Sampai